Sejak pasang badan membela istri Verdi Sambo, nama Kak Seto menjadi bahan perbincangan warganet di media sosial. Meskipun sudah diberikan alasan terkait Kak Seto membela Putri Candrawati, namun publik tampaknya tak percaya hingga mencibir dirinya. Namun Kak Seto terlihat tak peduli dengan cibiran yang diterimanya, lantaran ngotot membela anak Verdi Sambo tersebut. Sontak saja, Kak Seto mendapatkan tudingan jika dirinya terlalu pilih kasih dalam memilah-milah kasus. Tindakan Kak Seto ini ternyata membuat beberapa pihak geram, tak terkecuali beberapa lembaga seperti KPAI. Ternyata Kak Seto mendapatkan amanat secara langsung dari Verdi Sambo untuk membantunya. Dilansir dari Kompas.com, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi telah mendapatkan izin dari Verdi Sambo terkait perlindungan anak-anaknya. Diketahui, Kak Seto langsung mendatangi kelapas dan menceritakan jika Verdi Sambo sampai meneteskan air mata berterima kasih kepadanya. Secara belak-belakan, Kak Seto mengatakan jika Verdi Sambo menitipkan pesan untuk anak-anaknya tersebut. Ia mengungkapkan kepada Kak Seto kalau menginginkan anak-anak kelak bisa melanjutkan cita-cita mereka. Menurut Kak Seto, LPAI masih melakukan koordinasi untuk menemui anak-anak Verdi Sambo dan Putri Chantrawati. Pasalnya, dua anak dari Verdi Sambo yang masih berusia remaja sedang tidak berada di Jakarta dan masih kategori anak atau di bawah 18 tahun. Terima kasih telah menonton!